Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Kujuan Maulana SKM disini saya hari ini akan share tentang informasi tentang blog surveillance jadi saya juga mencatat berbagai artikel, berbagai berita berbagai juklak, juknis atau sekedar opini dalam sebuah blog, jadi saya bikin blog ini dari tahun 2009 2009 kayaknya sih ya ini dari tahun 2009 jadi lama banget ya, ternyata hobi menulis itu manfaatnya bisa dirasakan sekarang jadi teman-teman yang hobi menulis, mau urun tulisan disini silahkan, mau beropin mau buat tulisan SI atau apapun silahkan lah ya untuk meramaikan keilmuan kita ini kan karya intelektual ini ternyata kan iseng-iseng menulis dari dulu ternyata dirasakan manfaatnya sekarang, 2009 sampai sekarang berarti udah berapa tahun udah 13 tahun disini juga dulu tulisannya kan cuman iseng-iseng tulisannya masih lucu-lucu belum mengenal dunia tulis-menulis kayak sekarang, saya baru terjun kedua tulis-menulis secara resmi kan 2018 terus gabung dengan organisasi penulis dan sebagainya nah, ternyata manfaatnya besar sekali ya jadi teman-teman yang hobi menulis saya juga di IAKMI itu ada Litbang, saya ketua bidang Litbang penelitian dan pengembangan dunia tulis-menulis jadi agendanya bikin buletin kesehatan dan sebagainya jadi, ayo kita hidupkan dunia tulis-menulis karena ini sangat membantu program kita kayak DPD dan Busta itu saya rajin nulis disini jadi kalian silahkan mampir ke blog saya ini untuk mencari sesuatu informasi yang dibutuhkan caranya gimana? nah, ketik alamatnya surveillance.blogspot.com surveillance ini ya jadi jangan salah nulis nih surveillance tulisan yang bagus adalah seperti ini nih bahasa Indonesia surveilance bukan pakai Y bukan survei pakai Y tapi pakainya I surveillance ada S-nya bukan tanpa S ya surveillance.blogspot.com ketik itu misalkan di Google Chrome atau mesin untuk berselancar di internet yang lain ya ketik disitu surveillance.blogspot.com nanti akan muncul blog saya ini nah, terus fitur apa sih yang ada disini untuk bisa dimanfaatkan? nah, sebelah kiri atas ini kalau bukanya pakai PC seperti ini ya kalau misalkan bukanya pakai apa pakai HP kalau kita nulis di Google Chrome misalkan ya kita akan nulis surveillance.blogspot.com nanti biasanya gini akan muncul tampilan tampilannya kan beda kalau di HP ya versinya versi versi tampilan kecil yang megabitenya sedikit kan akhirnya jadi tampilan seperti ini kalau disini nggak bisa kalian menemukan fitur ini fitur cari di blog ini search ini caranya adalah kalau misalkan mana gambarnya jelas nggak ya ini kalau tampilan di HP seperti ini kalian langsung ke bawah paling bawah disini ada view web version jadi melihat dengan versi website di klik disini nah kalau sudah di klik nanti tampilannya akan persis seperti tampilan di PC atau laptop nah disini baru ada sebelah kiri atas disini ada kolom untuk mencari artikel disini kan sama dengan disini nih nah kalian disini mau mencari apa misalkan syarat fogging nanti akan nongol oh fogging double G ya sorry syarat fogging nah disini nanti akan nongol artikel-artikel yang ada tulisan syarat foggingnya penerapan terus ini juga macam-macam lah ya yang terkait dengan syarat fogging nanti akan muncul disitu ya jadi ada fitur untuk mencari kata kunci dari artikel yang kalian butuhkan ya semoga ini bisa membantu selain dengan youtube bagi teman-teman yang suka membaca memang ini sih hambatannya terbesar adalah orang-orang yang gak suka membaca biasanya orang-orang yang gak suka membaca tuh kayak gini gak suka sukanya yang langsung bisa visual auditory seperti youtube dan sebagainya tapi ya kembali masing-masing orang kan ada yang suka membaca ada yang mempunyai kemampuan deskriptif mempunyai bisa menggambarkan sesuatu tanpa melihat objeknya langsung hanya dengan membaca tulisan tapi dia muter filmnya sendiri disini memang beda-beda ya tapi yang jelas dunia tulis-menulis juga akan sangat membantu dalam pengelolaan sebuah program terima kasih semoga membantu Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih